Kamu suaranya hilang sayang, suaramu jauh. Gimana? Halo? Jelas, gimana sayang? Ini mau tak tolong, saya pernah kena tipu atas nama Mbak Imwong. Bagaimana kena tipunya sayang? Itu ceritanya itu ada giveaway gitu lho, Bu. Ada giveaway terus? Iya. Nah, terus saya itu disuruh transfer uang supaya dapat hadiahnya gitu. Terus? Nah, terus awalnya saya sempat percaya, habis itu ya saya transfer lah. Uang pertama itu Rp300.000. Terus yang kebun itu saya masuk Rp500.000. Terus saya, apa itu? Top up dan di akun dana Rp700.000 hilang gitu. Ibu ini posisinya ada di mana, Ibu? Saya di Kalimantan, Bu. Di Kalimantan, nggak atros? Oke. Ya, itu saya minta tolong gimana caranya supaya uang saya itu kembali gitu. Oke. Oke. Posisi ada di Kalimantan. Kenapa tertarik dengan hadiah Mbak Imwong? Kalau boleh nanya ini. Ya, itu kan sempat tertarik. Saya kan pernah dapat giveaway itu, kan? Siap. Saya tuh nggak tahu kalau orang itu mau nipu saya gitu. Terus kenapa sampe Anda lebih memilih telepon saya nih sekarang? Kenapa? Ya, supaya bisa membantu gitu. Ya, kenapa sampe berpikir bahwa saya bisa membantu nih? Karena lihat konten saya atau seperti apa? Kalau boleh tahu. Ya, lihat konten-konten saya tentang penipuan atau konten yang mana? Ya, tentang penipuan. Oke. Nah, posisimu kan ada di Kalimantan. Dan berarti kan penipu itu bukan hanya sasarannya ada pada TKW saja. Termasuk Anda yang saat ini ada di Kalimantan. Tahu nggak, saya bisa katakan 100% atau 1000%, 10.000% uangmu tidak akan pernah kembali. Kenapa? Karena mereka itu adalah penipu. Penipu nggak akan mengembalikan uangnya. Apalagi nih, di bawah 1 juta, di bawah 5 juta. Yang ratusan juta aja, nggak akan kembali, Ibu. Jadi itu penipuan sudah dari lama dan jika nih, jika Ibu sering melihat media sosial saya, maka Ibu akan tahu. Banyak sekali oknum yang mengaku baimwong, Ibu. Jadi, semuanya palsu. Jadi mereka itu semuanya penipu-penipu karena nggak ada. Nah, itulah dari rasa tamak kita. Kita ingin mendapatkan hadiah yang besar, tapi sebenarnya kita sedang ditipu. Intinya adalah karena kita nafsu nih dengan hadiah. Sebenarnya kita itu lagi mau dibunuh sama orang. Tinggal kita masuk perangkat atau tidak. Jadi kalau ada orang memberikan hadiah, sebenarnya kita nanya nih. Apa yang kita lakukan? Kenapa tiba-tiba banyak hadiah mau masuk? Banyak orang kenapa cuman saya yang dipilih? Karena itu adalah penipu, Ibu. Solusinya terus gimana itu? Solusinya ya nggak ada. Karena itu adalah penipu. Mereka itu adalah sendika. Dia akan terus meneror kamu. Makanya blok saja. Langsung di-blok. Langsung di-blok. Mereka akan menelpon kamu lagi, menjanjikan yang lainnya lagi. Mungkin suatu saat kamu akan ada undian atas nama BNI. Tapi itu bukan BNI, Ibu. Dia akan mengirimkan surat-surat sertifikat mengatakan bahwa itu BNI. Yang akan cair, yang ini kirim uang administrasi. Tapi sebenarnya tidak ada. Oke. Jadi itu nggak ada, Ibu. Semua orang itu sekarang kalau kita punya rasa tamak sedikit saja, itu langsung bisa diperalat oleh orang. Oke, benar. Jadi, maaf. Kan kamu inginnya dapat uang lebih nih. Ternyata bukan dapat uang lebih. Tapi uang kita ditarik sama mereka. Oke. Jadi itu adalah cara-cara penipuan. Jangan pernah terperdaya, tertipu dengan model dan gaya-gaya orang lembut. Karena yang lembut-lembut itu adalah racun. Mereka menjanjikan yang manis-manis. Tapi mereka memberikan penyakit kancing manis pada kita. Uangmu nggak akan pernah kembali. Dan mereka akan terus memberikan nafsu kamu, agar kamu, eh, transfer lagi dong 1 juta ini. Sudah ada pengacara ini, mau mencairin. Eh, transfer lagi dong buat materai 700 ribu. Itu akan terus, dan terus, dan terus. Jadi itu nggak akan kembali. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Selamat bersama. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Ini loh, sudah menjarah ke Kalimantan. Bayangkan, Kalimantan sudah dijarah sama penipu. Kan saya sudah bilang nih, sekarang itu arahnya ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera. Sumatera sudah banyak orang-orang pinter nih. Makanya saya terus mengedukasi, terus. Seluruh Indonesia sekarang itu sedang diancam oleh penipuan. Penipuannya yang berangkat ke Kamboja, yang nipu orang kita, tapi uangnya dimanfaatkan oleh orang lain. Dimanfaatkan oleh Judi Slob, Deni. Saya tidak bisa mengedukasi semuanya. Saya hanya bisa mengedukasi kalian-kalian yang lagi nonton saya, yang mau nge-tap, nge-tap, yang mau nge-share. Yang mau nge-share. Jadi, data-data kalian sudah ambiar. Atau mungkin sudah dijual belikan. Jadi, dengan enaknya, dengan mudahnya, para sendikat itu secara acak menelpon kita. Tergantung dari kita saja. Apakah kita bisa mengantisipasi rasa tamak kita? Rasa berhenti. Jawa Timur juga ada. Betul. Karena itu saya selalu bilang, tolong sharekan media sosial saya. Satu, karena temenmu bukan temen saya. Benar nggak? Karena mediamu bukan media saya. Saya cuma minta sharekan, 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 dan share. Jangan pernah berhenti untuk meng-sharekan media sosial saya. Karena saat kalian terhenti meng-sharekan media sosial saya, itu kesempatan sendikat masuk di lingkunganmu. Saya selalu minta izin share karena wilayahku Sumatera. Iya kan? Tetangga-tetangga kalian itu diancam. Mereka yang sudah dengar konten saya, itu saja bisa ditipu. Apalagi orang kampung yang tiba-tiba dapat uang 100 juta. Nggak pernah kebayang dapat uang 100 juta, teman-teman. Nggak pernah kebayang. Tiba-tiba dijanjikan mobil, dijanjikan rumah. Itulah cara-cara sendikat. Kenapa saya selalu bilang, minta tolong, minta tolong sharekan. Share, 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 share. Banyak kok yang follower saya itu tidak subscribe saya. Banyak kok follower saya yang tidak follow saya. Saya tidak memperdebatkan itu. Yang penting message yang saya ingin sampaikan itu nyampe di kampung. Terima kasih.